Halo SobTV, kembali lagi kami menyapa kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomotif terkini. Kawasaki Motor Indonesia resmi menghadirkan penyegaran untuk motorsport adventure jagoannya di kelas 250cc. KMI resmi merilis dengan penampilannya yang lebih keren. Untuk model 2025 masih tetap menonjolkan kesan petuang sesuai dengan konsep yang diusung oleh Kawasaki Versys. Untuk model terbaru ini juga mengalami sedikit kenaikan harga. KMI hanya menghadirkan tipe Kawasaki Versys X250 2025, Tower, yang tentunya memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan versi standar. Untuk versi Tower, sudah dibekali dengan berbagai macam aksesoris resmi dari Kawasaki. Motor ini juga sudah dibekali dengan dua kuah fog lamp, bodyguard, handguard, dua kuah side box dan juga dudukan top box di bagian belakang. Hal ini membuat penampilannya semakin kakas sebagai motor petualang jalanan. Sayangnya untuk desain Kawasaki Versys X250 2025 masih saja tidak ada perubahan. Motor ini masih menggunakan headlamp both lamp halogen biasa. Bentuk lampu utamanya juga masih menggunakan single gain, sangat berbeda dengan Kawasaki Versys X650 yang hadir dengan penampilan yang lebih keren. Sebagai motor touring, motor satu ini juga sudah dilengkapi dengan engine cowl di bagian bahan mesin. Untuk model Kawasaki Versys X250 2025 ini, KMI hanya menghadirkan varian warna tunggal, yakni Metallic Ocean Blue Pearl Robotic White. Varian warna ini didominasi dengan warna hitam yang dikombinasikan dengan warna biru laut. Penampilannya semakin tegas dengan hadirnya stripping versys pada bagian fairing samping. Jika dilihat dari penampilannya, memang mirip dengan model 2023 yang lebih dulu dihadirkan untuk pasar Jepang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Dari segi fitur, tampak motornya tidak mengalami perbedaan jika dibandingkan dengan model 2022. Sektor pencahayaannya masih tetap menggunakan bohlam halogen, terutama pada bagian lampu depan. Untuk keempat lampu sein juga masih sama, yakni menggunakan bohlam biasa. Fitur Kawasaki Versys 250 2025 Tower yang paling menonjol adalah penggunaan panel meter kombinasi analog dan digital. Tampilan tajum meter analog dengan layar LCD di samping kiri terlihat sangat putih dan mudah terbaca. Bagian dashboard juga terlihat rapi dan sedap dipandang. Kawasaki Motor Indonesia hanya menghadirkan varian warna tunggal untuk model 2025. Sedangkan untuk harga, Kawasaki Versys 250 2025 dijual sebesar 72,1 jutaan piah. Harga tersebut merupakan on the road untuk wilayah DKI Jakarta per bulan September 2024. Tentunya harga di kota lain bisa saja berbeda karena adanya perbedaan pajak daerah. Beralih ke bagian spesifikasi, Kawasaki Versys 250 2025 masih tetap menggunakan mesin berkapasitas 248 cc. Mesin tersebut menggunakan konfigurasi 2 silinder segaris, 4 langkah, 4 gatung per silinder, DOHC dan juga berpeningin cairan. Basis mesinnya juga tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan model sebelumnya. Untuk performa mesin, Kawasaki Versys X 250 2025 memiliki tenaga puncak hingga 24,7 kW atau setara dengan 34 PS pada 11.500 RPM. Sedangkan, tursi muncaknya mencapai 21,7 Nm yang dilahir pada 10.000 RPM. Konsumsi ban bakar Kawasaki Versys 250 juga tergolong lumayan yakni diklaim mencapai 24,8 km per liter. Sedangkan, sasis Kawasaki Versys 250 masih tetap mengusung diamond frame dengan dikombinasikan suspensi depan teleskopik berdiameter 41 mm dan suspensi belakang Honoshock dengan mini track. Travel suspensi depan sendiri 130 mm, sedangkan travel suspensi belakang 148 mm yang tergolong cukup panjang. Untuk diameter roda depan 19 inci, sedangkan diameter roda belakang menggunakan 17 inci. Dari segi dimensi, jelas motor ini khas motor petualan dengan dimensi yang cukup tinggi. Bahkan, ketinggian cukupnya juga lumayan yakni mencapai 815 mm. Yang patut diperhatikan adalah, bobot Kawasaki Versys 250 2025 juga tergolong mantap yakni mencapai 183 kg dengan kapasitas tank di ban bakar 17 liter. Bagaimana menurut sobat YouTube TV mengenai Kawasaki Versys 250 2025 tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video yang terbaru selanjutnya. Kami, Sioto TV, pamit tutup diri terlebih dahulu.